Kebaikan dan keburukan TNT 600 Assalamualaikum, hello youtubers Minggu lepas aku buat video, itu pun satu aja Video pendek, 48 saat Boleh lah, salah dah Oke, tanpa memohon masa, aku mau cerita sedikit pasal Kebaikan dan keburukan TNT 600 Video ini sepatutnya aku lama sudah mau buat, tapi Aku pun udah tau, lupa, sibuk lah, dan macam lah alasan Oke, kali ini aku akan buat betul-betul Kita pula dari mana? Dari kebaikan dulu kah, ataupun keburukan dulu? Nah, kebaikan dulu lah Oke, kebaikan dia Yang pertama Dia punya enjin, 4 silinder bro 4 inline enjin Bunyi dia memang sedap Boleh dengar sendiri kan, dia punya bunyi macam mana aku punya motor ni Eh, eh, ek, ek algún Oke, lepas tu harga dia memang murah Tapi harga baru tidak pastilah berapa harga sekarang Kalau dulu dalam Rp32,000 on the road Sekarang Macam ke dekat harga Rp40,000.000 lebih Tapi, harga second hand motor ni memang murah kamu boleh dapat dengan harga Rp 15.000 Rp 20.000 lepas itu apa yang shock dia dia punya SP4 memang murah kebanyakan dia punya SP4 dibuat di China bagi satu kalau mau modifat exhaust ke accessory sekarang ini memang banyak sudah dia punya accessory macam exhaust muffler ok cerita pasal dia punya keburukan lagi cepat nak mau cakap macam mana aku lah aku tidak berani juga cakap ni motor tidak bagus so far aku pakai motor ni ok masalah biasa datang masalah simple lah yang tidak lah major problem cuma masalah-masalah kecil ni lah kadang-kadang yang kita rasa leceh lepas tu dari masalah kecil sampai lah melarat jadi masalah besar yang paling common problem di NT600 masalah coil plug coil plug ni memang tidak akan menahan lama tidak akan dapat tahan lama sebab ialah barang dia murah materialnya murah lah kan kualiti dia tidak berapa berbanding dengan motor jenama lain macam Honda Kawasaki Yamaha ok yang itu yang selalu yang selalu orang kenal lah coil plug kalau magnet coil hangus itu rata-rata semua motor pun kenal kan lepas tu masalah radiator dia punya apa radiator sensor dalam video sebelum ni pun aku ada post tenang settle punya lepas tu isu dengan buff clearance buff clearance ni sama je motor lain pun semua sama juga kan motor-motor zaman sekarang ni dia adalah dapat tahan lama kalau mau motor yang betul-betul yang kaput macam betul-betul tahan belilah macam Honda CBR apa lagi Suzuki GSX wah itu memang tahan itu ke pedal lah habis-habis terus tu TN600 ni bahaya kalau kita bawa di Kawash kalau kita bawa di Kawash kan jangan sesekali tembak dengan waterjet ni meter panel ini lah yang maksud kan jangan sekali-sekali tembak dengan waterjet nasib tidak bagus meter kau jadi jadi gila semua ganti baru lah kan selepas murah hahaha lepas tu apa lagi ya yang masalah buff clearance tu aku harap kamu kalau kamu rasa motor kamu ni ada macam bunyi-bunyi light ke bunyi-bunyi pelik pergi cepat-cepat lah pergi apa workshop lagi satu aku mau tambah sebelum aku terlupa TN600 TN600 ya memang spare part ada jual lah dan harga pun macam-macam murah tetapi ada sesetengah part yang tidak jual macam tu guap guide apa lagi camp holder kalau barang-barang ni rosak kamu terpaksa belilah satu set engine head yang baru harga dia mencucar RM7,000 alright aku rasa sampai sini saja video ni aku harap video ni dapat membantulah kalau ada apa-apa kamu mau tambah ataupun sebarang cadangan tanpa-apa info lah mau tambah boleh lah komen di ruangan bawah lepas tu apa lagi ya pilihan di tangan anda aku bukan tidak rekomen motor ni tapi kalau kamu ada budget lebih kamu belilah motor yang 600cc yang lain macam sebiar 600 apa-apa lah kalau kamu ada budget lebih lah kalau budget tidak berapa keras ambillah TNT 600 itu jelas kalau ada masalah jangan segan-segan kamu boleh kontak aku aku bukannya pomen bukan juga pakar tapi boleh lah kita sama-sama berkongsi pengalaman tukar-tukar ilmu uj uj selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati